Kalau waktu itu kan Bapak menjabat Menteri Agama tahun 1999 ke 2020 itu hanya satu tahun, dua bulan Pak. Kekiranya Bapak tahu nggak alasan apa sih Bapak akhirnya dicopot dari Menteri Agama? Kalau saya cerita aja ya, sangat mungkin terkait dengan itu ya. Apa itu? Saya mulai masuk awal, sampai saya risapel, ada perbedaan pandangan saya yang agak sedikit mencolok dengan selidihnya maupun lapres, masalah FPI. Oh, peron pembela Islam. Saya tidak pernah bergaul dengan peron pembela Islam. Ketemu Pak Ahbi Prisik pun nggak pernah, kecuali sekali pada saat dia menikahkan anak, saya kedatang, saya diundang, saya datang. Dan bertemu beliau pun di antara ratusan undangan. Tapi buat saya, mengubarkan sebuah organisasi besar, apalagi organisasi Islam ya, itu tidak semudah itu. Lalu dengan kajian yang komprehensif. Apalagi kemudian menurut saya nggak ada ancaman yang dari dia, yang ditakuti kok gitu ya. Sehingga saya selalu ngatakan kepada Bapak Presiden maupun Wapak-Wapres, saya dipanggil Bapak Presiden dua kali terkait ini, Wapak-Wapres sekali. Saya selalu bersikap bahwa, Pak nggak perlu dibubarkan, cukup dibina. Dan nggak ada masalah, bukan ancaman buat saya kalau menurut pandangan saya gitu ya. Itu ada beberapa kebedaan pandangan kami gitu, tentang itu. Dan kemudian lebih kurang pada saat, seminggu sebelum saya resabel, ada rapat kabinet. Topiknya itu pembubaran FPI. Saya, menurut saya saja, saya hadir ya. Sebelum rangkat, dan itu saya salut dengan istir saya ini. Sebelum rangkat, saya bilang pada istir saya, Mam, ini ada sidang kabinet terbatas, topiknya hebat banget. Pembubaran FPI. Wah, khusus banget ya. Ada saran nggak, Mam, saya bilang ke istir saya. Istir saya bilang, Pak, kalau Papa tetap bertahan tidak membubarkan ETI, tapi hanya membelanya atau membinanya, Papa pasti 100% dirisabel, kata istir saya. Ternyata dibalik pencopotan Fahru Rozi sebagai Menteri Agama tempoh hari, itu pemirsa, intinya adalah karena beliau ini menolak pembubaran FPI. Satu forum persatuan Islam yang sangat gigih dalam memperjuangkan Islam dan juga menolak kemungkaran beberapa kali terlibat dalam operasi ke tempat-tempat maksiat untuk mencegah bangsa ini hancur, tapi juga sangat peduli terhadap penderitaan bangsa. Jadi tiap kali ada bencana-bencana besar yang melanda negeri ini, FPI lah, bisa dikatakan garda terdepan untuk membantu mereka. Bahkan saya dengar sendiri langsung dari pimpinan tertingginya FPI, ketika terjadi tsunami di Aceh, yang jenazahnya yang meninggal itu ratusan ribu, bisa dikatakan ya sehari FPI ini bisa menolong lebih dari seribuan jenazah yang ditemukan. Mereka yang mengkavani, yang menyulatkan, dan lain sebagainya. Bahkan Habib Rizik sendiri pernah tidur dalam, apa namanya itu, seperti jenazah yang untuk pertolongan itu, banyak nyamuk pemirsa. Jadi ratusan ribu untuk ditolong itu, karena rakyat Aceh sendiri blank, tidak bisa berbuat apa-apa, karena hantaman bencana yang besar itu, FPI lah yang banyak turun tangan. SPI mengakui hal ini, gak tahu sekarang, kalau dia mengingkari lagi kan, gata-gata seringkali orang sekarang ini berubah-ubah pendiriannya itu terhadap kesaksiannya terhadap sesuatu itu. Tetapi, ya memang pilihan Fahru Rosi yang tidak mau membubarkan dan menolak pembubaran FPI, berakhir dengan pemecatannya. Dan kemudian diganti sama Yakut, lulusan anak SMA. Itu pemirsa. Yakut yang menjadi Menteri Agama. Apa jasanya Yakut terhadap kehidupan beragama di Indonesia? Ya tanya sama Yakut sendiri. Kalau dia sih bangga ini kader NU. Apakah NU bangga terhadap Yakut? Ini menjadi persoalan juga. Saya semakin yakin bahwa tampaknya memang Jokowi ini takut terhadap umat Islam. Karena dalam beberapa kali demonstrasi tempoh hari, ya itu pimpinan FPI, Habib Rizik lah yang memang membuat istana ini takut. Ya, bekal dikali di demo, Jokowi memang ngacir entah ke kandang bebek di luar Jawa atau kemana dan seterusnya. Tetapi setelah konsolidasi kekuasaannya menguat, ternyata teman-temannya juga akhirnya dihabisin juga gitu. Tapi ini mungkin adalah tanda-tanda. Ya, sekarang turmaut kekuasaan. Mungkin bisa dikatakan itu. Tapi siapa nyana gitu ya. Sampai seperti ini Jokowi itu terhadap FPI. Tuh pemirsa, berita-berita ini semakin rame dan mengungkap. Dan sekarang ini makin jelas dan terang-benerang kebobrokan negara itu. Itu kata Presiden LSM Lira. Makin banyak yang sekarang ini sudah berani buka suara. Ya, setelah para relawan yang dari PDIP banyak juga. Kemudian KPK, Agus Raharjo, yang menyuarakan tentang bagaimana dia harus menghentikan kasus EKTP karena perintah Jokowi tapi tetap jalan. Dan akhirnya berakhir dengan pembubaran KPK sebagai lembaga independen. Harus tunduk kepada Presiden. Ya, dan sekarang ini ya mantan Menteri Agama ya. Fahro Rozi yang hanya 14 bulan menjadi Menteri Agama. Dan belakangan ini terungkap, dia dipecat, diresafel gara-gara menolak perintah Presiden. Jokowi membubarkan ormas Front Pembela Islam. Ya, Front Pembela Islam. Jadi jelas bahwa dia dipecat di resafel itu gara-gara menolak perintah Presiden membubarkan ormas Front Pembela Islam, FPI. Ya, peristiwanya itu pemirsa pada Senin 16 November 2020, Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet terbatas. Dia berdasarkan undangan, agenda rapat kabinet adalah pembubaran FPI. Jadi, agendanya jelas ya, pembubaran FPI. Menteri Agama, Fahro Rozi, salah satu yang diundang. Dan sebelum berangkat ke istana, ini menarik sekali kisahnya ini. Ya, mantan kepala staf umum ABRI 1998-1999 itu, ya, Pahro Rozi sempat memperlihatkan undangan kepada istrinya. Ya, mam, ini ada sidang kabinet terbatas. Ya, topiknya hebat banget. Pembubaran FPI. Ada saran gak, mam? Itu kata Fahro Rozi ketika itu. Jadi, satu tipologi keluarga yang cukup menghargai istri perannya untuk suatu hal yang sangat berisiko seperti ini. Apa sarannya ini? Dan akhirnya, sang istri juga memberikan saran. Ya. Pap, kalau papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membinanya, ya, papa pasti 100% direserve. Itu jawab istri Fahro Rozi, ya. Ani Sulis Tio Wati, ya. Tapi menurut saya, itu kata istrinya, itu pilihan terbaik. Menurut istrinya ini, pemirsa, kalau hanya membinanya dan tidak membubarkan, itu adalah pilihan terbaik. Kalau enggak, papa malu sama umat Islam. Ya. Kalau mengikuti Jokowi, ya, ikut membubarkan FPI, ya, papa akan malu sama umat Islam. Ya, karena FPI menjadi kebanggaan dari umat Islam. Perannya jelas. Terhadap bencana-bencana dimanapun berada, FPI turun tangan, bahkan ada di front line, di garda terdepan, dalam membantu kesulitan dari rakyat itu. Ya. Itu. Jadi, suami istri ini tampaknya memang punya giloh keislaman yang luar biasa. Dan sekarang, dia ungkapkan ke depan publik, sebetulnya seperti siapa sih Jokowi itu, kan begitu. Nah. Dan tak sampai di situ, istrinya juga melanjutkan keluarga, bangga kepada Fahru Rosi, jadi Menteri Agama. Tapi jauh lebih bangga suaminya itu jadi Jenderal Bintang 4. Beneran. Jenderal penuh. Alasannya, untuk menjadi Menteri, orang-orang yang dekat Presiden berpeluang diangkat. Ya. Terutama yang menjilat-jilat. Walaupun tidak ada prestasinya, itu gampang diangkat jadi Menteri. Lulusan SM aja, dijadikan Menteri. Karena memang mereka nggak butuh. Untuk apa rakyat? Ya. Kalau, kalau rejim ini perlu, dia akan memilih Menteri yang memang peduli ke rakyat. Tapi, yang diperlukan adalah Menteri yang peduli, atau yang tunduk patuh ya, pasrah gelundungan kepada Jokowi ini. Kalau yang punya pendapat-pendapat independen itu nggak kepakai. Dan buktinya banyak. Ya Sudirman Said, ya Jonan, ya kemudian Rizal Ramli. Semuanya yang punya ide normal, itu nggak bisa. Kecuali yang memang pandai menjilat gitu ya, yang akan tetap bertahan di sana. Dan itulah sebabnya, pemirsa langkah valulasi menuju istana saat itu, menjadi lebih ringan. Santai saja. Tidak gusar, tidak riso. Ya. Menteri itu amanah. Diambil yang memberi amanah selesai. Sama seperti yang dikemukakan Anies Baswedan kan, tiba-tiba dicopot sebagai Menteri. Dan banyak yang menduga itu karena Anies Baswedan menyoal persoalan ijazah. Ijazah, beli ijazah. Mungkin Anies tidak menyangka ada pemalsuan ijazah. Atau ijazah palsu, tapi beli ijazah itu. Nah, dan dalam rapat kabinet itu, hadir sejumlah menteri dan kepala badan, semua bulat berpendapat FBI harus dibubarkan. Termasuk Mahfud MD. Mahfud MD juga, ya sayur-sayur juga rupanya. Ngomong kenceng saja. Sekarang mungkin karena jabatan tinggal beberapa bulan dan dia menjadi cawabres, ya dia mungkin agak mulai kritis lah. Tapi ketika itu, ya enggak sama sekali. Itu pemirsa bedanya dengan Fahru Rosi. Dan dalam rapat kabinet itu, pemirsa Fahru Rosi itu bertahan sendirian. Dia mengunggalkan sejumlah alasan menolak pembubaran FBI. Dia menganggap FBI tidak berbahaya. Ya, seperti yang kita lihat, apanya sih yang bahaya. Orang hanya operasi untuk penegakan nahi mungkar itu yang lebih banyak. Dan memang nahi mungkar itu pasti dimusuhi oleh orang-orang mungkar. Ya, pasti pelacor-pelacor itu anti semua dengan FBI. Ya, kemudian orang-orang yang juluan mabuk-mabukan itu ya pasti tidak suka sama FBI. Akan seperti itu selamanya. Ya, bahkan nabi pun tidak disukai oleh sebagian orang. Orang nafik maupun orang kafir. Ya, apalagi sekedar FBI. Dan mantan gubernur Akademi Militer itu juga menepis anggapan FBI itu radikal. Nah, metode yang tampaknya digunakan oleh Jokowi adalah pertama ada satu keputusan politik yang kedua kemudian keputusan politik ini didukung oleh para kondisinya untuk menyerang, menjatuhkan mental melalui tweet melalui pengamatan mengalami apa dengan berbagai media yang ada pada saat itu. Ya, saat itu musuh yang tampaknya utama bagi para baser atau para rejim ini adalah Islam. Tampaknya loh ya. Ya, dan mereka masih bersatu. Beda dengan sekarang. Sekarang antar baser saling memaki, saling menghina, dan tak kurang juga Jokowi itu juga menjadi sasarannya. Ya, dan itu saya katakan, kata Fahrul Razi, kalau dia dalam wadah ormas FBI itu lebih mudah dibina ketimbang berada di luar organisasi. yaitu selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.